Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mardin Aji channel yang membahas seputar tutorial logo baik teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan tutorial logo monogram inisial AF menggunakan aplikasi Pixel Lab logo ini saya buat untuk menjawab permintaan atau request dari subscriber yang bernama Alex4127 contoh logonya seperti ini baik teman-teman seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe kalau sudah langsung saja kita masuk ke aplikasi Pixel Lab langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat pola dasarnya dulu kita masuk di menu shapes kemudian kita ubah bentuk shapes nya model yang ini kita sesuaikan kemudian kita putar kemudian gunakan relative possession lalu kita kunci supaya tidak bergeser kemudian pilih shapes lagi ini warnanya kita ubah ke warna hitam kemudian opacity nya diturunkan kemudian opacity nya diturunkan sekitar 50 kemudian yang ini kita copy sebanyak 5 kali gunakan relative possession gunakan possession yang ini lagi gunakan relative possession lalu gunakan possession lagi besar kira kiri seperti ini kemudian kita tarik satu lagi kita letakkan di bagian kanan ini selanjutnya kita ambil lagi satu kita putar kita letakkan di bagian atasnya sedangkan yang ini kita ambil putar lagi kita letakkan di bagian tengah kita gunakan possession geser di atas sedikit kemudian kita kasih kecil seperti ini langkah selanjutnya kita kembalikan lagi opacity nya ke 100% ini kita geser ke bawah sedikit oke selanjutnya kita masuk di menu shapes lagi kemudian opacity nya kita turunkan kita atur shapes ini ke bagian tengah ini untuk spasi antara huruf A dengan huruf F ini kemudian opacity nya di kembalikan lagi 100% kita gunakan relative possession supaya dia berada tingkat-tingkat pas kemudian kita masuk di menu shapes lagi kembali ini kita ubah ke segitiga siku-siku kemudian kita kasih kecil kita akan letakkan disini gunakan possession gunakan possession oke kemudian kembali kita masuk di menu shapes lagi opacity nya kita turunkan 50 saja kemudian ini kita tutupi bagian yang melebihi dari pola dasarnya gunakan possession kemudian kita copy kita tutupi untuk di sebelahnya kita gembali gunakan possession lagi kita copy lagi yang ini kita putar untuk menutupi yang bagian bawah yang ini sesuaikan dengan kemiringan pola dasarnya kemudian kita copy lagi kita putar kita tutupi bagian bawahnya lagi kita gunakan possession oke seperti ini kemudian opacity nya kita kembalikan lagi ke 100% kita geser ke dalam sedikit oke ini agak ke bawah sedikit kemudian kita masuk di menu shapes lagi yang ini kita ubah ke segitiga siku-siku warnanya kita ubah ke warna hitam kemudian kita geser kita letakkan di bagian ujung kanan atas huruf F ini kita ke kecil kemudian geser ke bawah pg3d rotasi X axis nya kita buat minus 180 kemudian gunakan possession untuk geser ke ke arah kiri ke arah kiri seperti ini kemudian di copy kita geser ke huruf A di sebelah kirinya kita geser ke bawah lagi jadi tidak di rotasi X axis nya kita kasih naik jadi 180 derajat kemudian kita gunakan possession lagi geser ke atas kemudian kita geser ke arah kanan selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya kita masuk ke menu shapes lagi kemudian opacity nya kita turunkan kita letakkan di bagian atas kemudian opacity nya kembalikan lagi ke 100% kita atur gunakan possession kita geser ke bawah sedikit oke letakkan ini langkah selanjutnya kita satukan pilih layar di atas centang yang tanda yang ini kemudian centang semuanya ini diperhatikan dan sampai ada yang terlewatkan nanti hasilnya kurang bagus setelah itu kita centang lagi ini lalu oke kemudian scroll ke bawah pilih rsl color enable nya diaktifkan toleransi nya kita kasih naik jadikan 70% kita kasih kecil dulu oke seperti ini langkah berikutnya kita masuk di import ini untuk kita tambahkan markkota nanti markkotanya saya simpan di deskripsi kita pilih yang ini kalau kita geser kan seperti ini kita pas kecil sesuaikan dengan besarnya logo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau saudara sepas kita cintang kemudian pilih layar di atas kita tatukan lagi selanjutnya kita scroll ke bawah pilih rsl color label nya diaktifkan pilih tanda penhapus yang ini kayak model mic arahkan ke warna merah kemudian kita centang toleransi nya kita kasih naik sekitar 20 lalu centang selanjutnya kita atur dulu dipoposikan di bagian tengah kemudian kita copy gunakan kembali relative possession lalu kita satukan kembali supaya pada saat dikasih tekstur aplikasi pixel lab tidak error untuk membacanya selanjutnya kita atur dulu klik crop ini kita atur supaya rapi seperti ini kita bisa kasih kecil bisa kasih besar kita letakkan di bagian tengah dulu selanjutnya kita tambahkan tekstur pilih tekstur disini saya gunakan tekstur yang seperti biasa yang menurut yang ini seperti ini selanjutnya enable nya diaktifkan selanjutnya scroll ke bawah pilih 3d sets enable nya diaktifkan view t-pad nya kita ubah ke kabel gue terus depth nya kita kasih turun jadi satu darken nya kita kasih naik 80 selanjutnya pilih emboss enable nya diaktifkan bevel nya kita turunkan jadi B8 kemudian kemudian specular hairdress nya kita kasih 35 embed light nya kita bisa turunkan 40 yang intensity nya 70 light angle nya ini biarkan saja 90 selanjutnya pilih shadow enable nya diaktifkan blur radius nya kita kasih turun saja kita kasih E6 langkah selanjutnya pilih import kita tambahkan background disini saya gunakan background yang muda yang ini size nya kita kasih full kita kunci kemudian pilih toback seperti ini kemudian kita tambahkan text pilih hurva ini pilih text lalu pilih edit kita hapus dulu size nya kita kasih naik 70 kemudian padding nya kita kasih naik lagi left padding nya 5 right padding nya 5 selanjutnya font nya kita ubah pilih font disini saya gunakan font rosket render nanti font nya saya simpan di deskripsi kalian bisa download gratis selanjutnya pilih spacing kita untuk spacing nya oke 20 kemudian pilih relative position lalu tekan tanda pandai yang ada ke bawah kemudian gunakan position geser ke atas yang ini juga kita atur dulu kita posisikan di bagian tengah oke kita geser ke atas sedikit seperti ini seperti ini selanjutnya yang ini kita kasih tekstur teksturnya kita kasih warna yang sama dengan logonya seperti ini seperti ini ini banyak diaktifkan selanjutnya kita atur ke atas dulu geser ke bawah pilih shadow enable nya diaktifkan disini blur radius nya kita kasih full lalu oke kemudian kita copy kita tambahkan untuk teks yang berikutnya pilih edit kita hapus dulu A S F oke kita pilih relative position kemudian tekan tanda pandai yang ada ke bawah geser ke atas ini size nya kita turunkan ke 60 yang ini kita kasih naik size nya jadikan dia 80 kemudian yang ini spacing nya kita atur kembali kita atur jadikan 30 gunakan relative position lagi supaya dia berada tiga tengah langkah selanjutnya kita sudah bisa simpan pilih tanda kamera di atas save as ini lagi kemudian custom nya kita ubah ke ultra supaya pada saat digunakan lagi logonya tidak pecah-pecah lalu shift to gallery baik teman-teman demikian tutorial kali ini jangan lupa like, komen, dan share sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutorial